Selamat datang di channel Batakpedia, channel yang selalu memberikan informasi menarik seputar dunia Batak. Dalam video ini, Batakpedia akan membahas kronologis terbunuhnya si Singa Mangaraja ke-12 oleh Kapten Hans Christoffel dengan pasukan Marsosenya. Sebelum kita membahas topik ini lebih dalam lagi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang semakin menarik dari channel ini. Kapten Hans Christoffel atau dikenal Kapten kejil adalah tentara KNIL di unit Marsosei pada masa kemiliteran William di Hindia Belanda. Hans Christoffel lahir pada tanggal 13 September 1865 di Rotenbrunnen, Swiss. Setelah berumur 20 tahun, tepatnya tahun 1885, dia meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Itali kemudian ke Jerman. Pada 11 Maret 1886, ia menjadi anggota KNIL biasa dan tiba di Batavia pada 29 April 1886. Tahun itu, Christoffel baru direkrut ke kader school. Sekolah inilah yang membuatnya bisa menjadi kopral. Dia sempat diperbantukan di kantor militer selama 6 tahun dan kemudian di tahun 1892, dia pergi ke Aceh dibawah kepemimpinan jenderal di Cherhov. Pada tahun 1896, Christoffel dididik di Wilhelm I sehingga dia menjadi pembantu letnan. Pada tahun 1898, dia bertemu dengan JB Van Hoots yang merupakan pemimpin ekspedisi, sekaligus gubernur militer Aceh. Yang kemudian menjadi gubernur Hindia Belanda pada tahun 1904 sampai tahun 1909. Dari tahun 1986, ia ditugaskan di Aceh dibawah komando hus. Tahun 1901, ia menjadi komando independen kolonimat Janmar Sose. Ia pernah terluka 5 kali dari hujaman tombak, panah, dan peluru namun hal ini tidak membuat karirnya berhenti. Malah ia mendapat promosi jabatan menjadi letnan 2 dan mendapat penghargaan kenaik militari kelas 3. Tahun 1905, setelah menyelesaikan tugasnya di Kalimantan, Ia mendapat promosi letnan 1 dan tanggal 14 Juli 1906. Setelah cuti 1 tahun, ia kembali bertugas di Hindia Belanda. Ia mendapat tugas khusus dari General Van Hoots untuk mencari Raja Goa di Sulawesi. Setelah menyelesaikan misinya di Sulawesi, akhirnya pada bulan April 1907, ia ditugaskan untuk memimpin pasukan Marsosi untuk mencari keberadaan Sisingamangaraja ke-12 di Tanah Batak. Pada saat itu, banyak orang pribumi dengan kemahiran dalam pertarungan menjadi anggota Marsosi, karena mereka lebih terbiasa dengan iklim dan lingkungan tropis yang ada di Indonesia. Mereka memakai bedil dengan ukuran yang lebih pendek dari bedil karaban, dan tidak bergantung pada angkutan militer, karena mereka sudah terbiasa berjalan kaki. Pasukan Marsosi ini juga tidak bergantung pada jalur suplai logistik. Pasukan ini selain dipersenjatai karaban, juga dipersenjatai senjata tajam tradisional khas penduduk setempat seperti kelawang, rencong, dan sejenisnya. Pasukan Marsosi ini memiliki karakter tersendiri dalam bertempur. Mereka tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan senjata tajam sejenis kelawang itu untuk menghabisi lawannya dalam jarak dekat. Selain itu, penggunaan senjata tajam sangat membantu prajurit khusus ini, sehingga bisa membunuh lawan tanpa harus membuat gaduh dan kehabisan peluru. Cara kerja pasukan Marsosi ini terkenal kejam dan sadis saat mereka melalukan sweeping dan eksekusi di tempat. Pada saat itu, berita kesadisan Marsosi itu terdengar sampai di daratan Eropa, sehingga pasukan ini sangat terkenal saat itu. Pada bulan April 1907, pasukan Marsosi sudah mencapai desa Teraju, yang merupakan markas dari Sisinga Mangaraja ke-12. Sisinga Mangaraja ke-12 lah yang menjadi sosok pemimpin perang Batak saat itu. Hans Christoffel sebagai komandan pasukan saat itu berusaha agar tidak ada satupun musuh yang lolos dalam usaha penyergapannya. Secara serentak bersama pasukannya, Hans Christoffel menembaki kampung-kampung kecil selanjutnya menyerbu perkampungan yang ada di hadapannya. Pertempuran seru pun terjadi selama beberapa jam. Perkelahian jarak dekat pun terjadi dengan sangat sengitnya. Pasukan Sisinga Mangaraja ke-12 saat itu berkelahi mati-matian untuk melindungi Sisinga Mangaraja ke-12. Akan tetapi sampai akhir bulan April 1907, Sisinga Mangaraja ke-12 pun tidak bisa dibekuk juga. Hal ini membuat Kapten Hans Christoffel semakin kesal dan terus memburunya. Tidak jarang pasukan Sisinga Mangaraja ke-12 juga melakukan perlawanan secara mendadak yang melanda pasukan Kapten Hans Christoffel. Setelah membagi pasukannya dalam tiga kelompok pada malam 16 Juni 1907, keesokan harinya pasukan Christoffel mendekati persembunyian Sisinga Mangaraja ke-12 yang berada di pinggir bukit aksi Bubulon desa Sionomhudon. Saat itu pasukan Sisinga Mangaraja ke-12 ternyata telah bersiap untuk menghadapi pasukan Marsose. Walaupun saat itu Christoffel memang ditaputi oleh orang Batak. Sosop yang bertumpu pendek dengan kumis yang panjang dengan mata membenam dan menyorot tajam. Saat itu Sisinga Mangaraja ke-12 seolah hendak menunjukkan bahwa orang-orang Batak tak kentak menghadapi pasukan Christoffel. Dari kejauhan Christoffel berteriak meminta Sisinga Mangaraja ke-12 untuk menyerah. Namun Sisinga Mangaraja ke-12 tak mengacukannya. Para sebuah buah Sisinga Mangaraja ke-12 pun menantang maut. Pertempuran dengan pasukan Christoffel pun pecah. Desingan peluru dentingan suara kelewang dan parah serta teriakan mewarnai pertempuran. Namun tiba-tiba jeritan seorang perempuan yang terluka dalam pertempuran membuat Sisinga Mangaraja ke-12 meninggalkan gua. Ternyata yang menjerit adalah Hopian putrinya. Hal ini membuat Sisinga Mangaraja ke-12 langsung memeluk putrinya. Sisinga Mangaraja ke-12 pun terlihat oleh Kopral Sohoka, salah satu pembidik jitu pasukan Christoffel. Karabannya pun akhirnya diarahkan kepada Sisinga Mangaraja ke-12. Saat itu Sisinga Mangaraja ke-12 tidak sadar dengan darah putrinya yang menempel di badannya. Ternyata inilah yang menjadi titik kelemahan Sisinga Mangaraja ke-12 sehingga kesaktian Sisinga Mangaraja pun hilang. Akhirnya peluru panas Kopral Sohoka pun berhasil menembus tepat di bagian kepala Sisinga Mangaraja ke-12 dan melumpukannya. Dalam peristiwa ini, salah seorang putri Sisinga Mangaraja ke-12, yaitu putri Lopian bersama dua putranya, Patuan Nagar dan Patuan Anggi Gugur bersamanya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Juni 1907 di dekat sungai Sibubulon, Kedupatan Daeri. Begitulah kronologis terbunuhnya Sisinga Mangaraja ke-12 oleh pasukan Marsose di bawah pimpinan Hans Christoffel. Sampai disini informasi yang dapat Batapedia sampaikan dalam video kali ini. Semoga sejarah ini membuat kita semakin cinta dengan negara Republik Indonesia terkhusus budaya dan tradisi Batak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!